Salam Lentera Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menjawab pertanyaan dari sahabat The Brondol Pak Penny, bibit sakit saya itu kenapa sih? Kalau seperti ini, maka dia kok cenderung kayak kebakar daunnya kayak gini Jadi apa namanya, terima kasih kepada salah sahabat The Brondol Yang saya minta video-fotonya ini Karena pertanyaannya sebenarnya di Facebook group Maka saya minta sebagai pembelajaran bagi sahabat The Brondol semuanya Supaya memahami arti sebuah naungan supaya daunnya tidak terbakar Bahwa tanaman kelapa sawit, kalau kita menggunakan polybag yang kecil Ataupun polybag yang besar ketika mau diberikan naungan Maka tidak disarankan untuk memberikan naungan terus-menerus Terus kemudian dadah-mendadah kemudian dibuka naungannya secara total Adalah sangat tidak direkomendasikan Warna kuning, warna kuning terbakar di apa namanya Warna kuning terbakar dari ini Ini terbakar seperti ini Ini disebabkan bahwa daun kelapa sawit tidak mampu menahan Laju dari sinar matahari secara total Kenapa dia tidak mampu menahan dari sinar matahari Sementara kelapa sawit padahal harusnya full sinar matahari Karena bahwa ketika dia diberikan naungan Apalagi naungannya itu lebih daripada 50% Kemudian juga terlalu lama dan nyaman banget Di pembidikan perindustri yang dinaungi Tanpa diberikan percobaan untuk dikurangi naungannya Maka bibit akan berjalan menjadi bibit yang etiolasi Bibit yang etiolasi adalah bibit yang pertumbuhan meninggi yang cepat Kurus dan lemah Buktinya adalah ketika kita ngomongin Apa namanya Kalau kita melihat dari bibit itu sendiri Kenapa saya bilang etiolasi ini Nah ketika bibit kita di usia 3 bulan Harusnya sudah ada melentuk-melentuknya Sudah bonggolnya itu sudah terbentuk dengan bagus Kalau dia tidak terbentuk dengan bagus Maka ini kalau kita perhatikan ya Seperti ini Nah ini kalau kita perhatikan Itu bonggolnya tidak terbentuk Ini adalah bahwa ciri khas dari tanaman kelapa sawit Atau bibit kelapa sawit yang mengalami etiolasi Nah kalau kita lihat di sini Ini perhatikan di sini Ini bonggolnya tidak ada Ini Ini bonggolnya tidak ada Maka ketika diberikan naungan Ketanaman kelapa sawit Maka jangan full Kita memiliki pre-nursery ya Pre-nursery yang umur 0-3 bulan Biasanya ditanam dengan menggunakan pelapa Ditanam dengan menggunakan polybag yang kecil Rekomendasi polybagnya adalah 14x22 Yang rata-rata satu polybag isinya 1 kilo Nah kalau dia sudah ditanam Kemudian sahabat de Brunel pakai naungan Maka naungannya disarankan Jangan menggunakan naungan paranet yang 70% Paranet yang 70% itu artinya adalah Paranet yang menolak 70% sinar matahari Yang artinya bahwa terlalu teduh Kalau saran yang disarankan adalah Menggunakan paranet yang 50% Jadi sinar matahari hanya diloloskan 50% Dan ditolak 50% Nah itu pun tidak boleh Bahwa selama 3 bulan berturut-turut Dinaungi terus Kalau dinaungi terus kemudian dipindah Tanamkan di menorseri Menorseri dipindah kepada polybag yang besar Maka yang resiko yang harus ditanggung oleh Sahabat de Brunel bahwa Kelapipit kelapa sawit ini Sudah terlalu nyaman di naungan itu sendiri Ketika dia terlalu nyaman di naungan Dan dia tumbuh cenderung etiolasi Penggunaan naungan ini sebenarnya adalah Untuk mengurangi faktor sinar matahari Pada titik awal saja Nah bagaimana caranya supaya Tidak terjadi Kebakar seperti ini Maka perhatikan sahabat de Brunel Yang pertama Ambilnya naungan itu Mau naungan pakai paranet boleh Mau pakai lalang kering juga boleh Kalau mau pakai paranet Caranya adalah Ketika dia masuk saat 2 bulan Tanam di Di tanam kecambak Untuk mengenalkan Sinar matahari Tidak langsung boleh dibuka Makbrak Itu tidak boleh Kalau dia dibuka Maka sekali lagi Tanaman kita dalam kondisi yang sudah terlalu nyaman Dan stres Kena sinar matahari Caranya bagaimana Gulung perlahan-lahan Sekali lagi Masuk ke 2 bulan Gulung 1 kali Biarkan Ke besok hari Besoknya lagi Digulung sedikit lagi Besoknya lagi Digulung sedikit lagi Sampai dengan total Tergulung semuanya Itu Jadi jangan Selasang total Berat Dibuka ya Biasanya akan gosong Seperti ini Apalagi Bukan langsung dibuka Dari naungan yang umur 3 bulan Diambil bibitnya Ditanam di lapangan Kena sinar matahari Full Ya inilah akan terjadi Sehingga Pertanyaannya Adalah Bagaimana Kalau misalnya Naungannya berupa lalang Gak akan jauh lebih enak Apakah naungan Kelapa sawit itu Wajib Apa namanya Wajib Pakai paranet Jawabannya tidak Tidak harus pakai paranet Kita menggunakan Naungan Kemudian naungan depan 120 Naungan belakang 1 meter Tapi kita menggunakan Nalang kering yang disusun Atau pelepah Yang disusun Boleh gak sih Pak Pandya Ya boleh saja Gak ada masalah Nah masalahnya adalah Jangan terlalu nyaman Sampai dengan pindah tanam Biasanya kalau lalang Dia Gak apa namanya Masuk ke 2 bulan Jadi kalau misalnya Tadi paranet digulung Pelan-pelan Kalau dia dalam bentuk Gak apa namanya Mau pakai pelepah Ya boleh Atau menggunakan Lalang kering Juga boleh Nah bagaimana Cara 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 Mengenalkan Sinar matahari Adalah Diambil secara Pelan-pelan Lain dengan cara Mengurangi Jumlah lalang Atau jumlah Pelepah Yang dijadikan Pelan-pelan Ambil sedikit Besok lagi Ambil sedikit Besok lagi Ambil sedikit Lama-lama habis Maka Daun kita Tidak merasa Sok-sok Atau stres Terkena sinar matahari Kalau kita perhatikan Gambar yang selanjutnya Nah ini Ciri khasnya Pertanyaannya Pak Penny Kalau sudah Kebakar seperti ini Apakah Apa namanya Apakah daun ini Akan pulih Daun ini Wajib Masih ikhlaskan Tetap diikhlaskan Tidak akan menghijau kembali Karena dia kebakar Artinya bahwa Dia seperti Selnya pecah Gara-gara sinar matahari Yang disebabkan Karena gini Tanaman Atau bibit kelapa sawit Yang terkena naungan Dengan sangat Sangat intensif Maka dia Selnya itu Penebar-lebar Begitu dia Kena sinar matahari Dia tidak sanggup Menerima sinar matahari Nah Kalau sudah seperti ini Yang saya lingkari ini Sekali lagi Yang ini Yang ini Masih harus ikhlaskan saja Kita berharap Pada Kucuk yang sebelah sini Untuk kembali normal Karena Dia muncul Macengingi Karena orang Jawa itu Bahasanya itu Muncul macengingi Itu Dia sudah kenal matahari Jadi ya Relatif aman saja Relatif aman Supaya tidak Stres terlalu Apakah stres Apa dia Stres Tapi apakah bisa Pulih Secara normal Pulih Cuma memang Agak lambat Karena ini Ini yang harus Berfotosintesis Untuk sebagai bagian Dari penyerapan air Dan unsur Hara Ternyata Rusak Tapi nanti Kembali lagi Ini Akan pulih Kembali Bagaimana 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 Satu hari Sudah terbakar Kalau dimain Nutri Nanti Misalnya Mau ditutup Pakai Pelopak Sementara Untuk Mengenalkan Supaya Yang kebakar Gak terlalu banyak Ya boleh Boleh saja Nanti Dikurang Seperti itu Intinya Ini ada Kena sinar matahari Karena kehidupannya Terlalu Nyaman Stres Kena sinar matahari Nah Pertanyaan selanjutnya Banyak orang Berpikir bahwa Apa namanya Bibit ini Mesti Wah Aduh Yang Kalau baca Di Facebook Itu Mungkin Dia juga Bukan Pengalaman Wah Ini Gara-gara Gara-gara Overdosis Dan sebagainya Bedanya Di dalam Overdosis Kalau kita Ngomongin Overdosis Maka Disini Nah Disini Ini Berwarna Kecoklatan Nah Kecoklatan Dan Tidak Hanya Pada Pada Satu daun Saja Kalau Dia Memang Memiliki Spot Warnanya Apa Namanya Sorry Aduh Support Warnanya Seperti Ini Disini Jelaskan Tapi Dia Warnanya Tidak Terang Seperti Ini Cenderung Tua Gosong Itu Ciri Khas Dari Tanaman Kelapa Sawit Kita Adalah Overdosis Pupuk Hati-hati Beda Lagi Kalau Seandainya Sahabat Semuanya Ketemu Kalau Bintik Aduh Ketemu Disini Bintiknya Kuning 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 Kayak Gini Kemungkinan Kalau Penggunaan Urea Cair Ataupun NPK Cair NPK Yang Dicairkan Biasanya Bahwa Partikel Pupuknya Tidak Larut Sempurna Yang Disebabkan Tidak Larut Sempurna Maka Misalnya Urea Saja Urea Kita Ganti Warnanya Misalnya Urea Ini Ini Mau Bintik Bintik Kayak Gini Ketika Partikel Ureanya Tidak Larut 100% Maka Ketika Ada Partikel Urea Nempel Di Daun Gitu Aja Maka Bahwa Dapat Cairan Yang Ada Di Daun Akan Ketarik Sama Ureanya Sehingga Nanti Warnanya Adalah Kuning Cerah Bintik Bintik Kayak Kena Penyakit Tapi Dia Bukan Kena Penyakit Melainkan Gara Gara Kena Urea Yang Tidak Larut 100% Atau Pupuk NPK 16 16 Yang Tidak Larut 100% Untuk Memastikan Itu Sendiri Sahabat Brondol Kalau Mau Pakai Ure Atau Pakai NPK 16 16 Pastikan Larut 100% Biasanya Kita Bikin Larutan Stok Kalau Mau Punya Besok Kita Campur Sekarang Tidak Masalah Intinya Seperti Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Pada Kesempatan Di Malam Hari Yang Berbahagia Ini Kuncinya Adalah Dikenalkan Bipit Kita Dikenalkan Sinar Matahari Tanpa Biar Tidak Shock Ataupun Stress Ketika Sinar Matahari Semoga Bermanfaat Bagi Sahabat Brunol Juga Semoga Allah Mengberikan Kesehatan Kebahagiaan Tanpa Saran Bagi Kita Semuanya Dan Salam Planter Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh